Jadi di konten-konten self-development gue juga sering lihat gitu ya, wah bentuk kebiasaan lo selama 21 hari, bentuk kebiasaan selama 30 hari gitu ya. Tapi kalau lo bener-bener belajar tentang habit, itu salah. Nah, terus apa bang yang bener? Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Halo Sobat Pembelajar, udah lama nih kita berusaha untuk membentuk habit. Udah berapa lama nih kalau kamu bertahan dalam membentuk habit itu sendiri? Sehari? Seminggu? Atau sebulan? Kalau udah sebulan harus udah bagus banget ya, betul nggak bang Umar untuk membentuk habit ini? Betul-betul, itu udah progres yang luar biasa kalau bisa bertahan tanpa bolong selama satu bulan. Nah, tapi kalau misalkan, sebenarnya berapa sih waktunya efektif untuk kita membentuk suatu habit bang? Kayak, kemarin kita pernah bahas nih ada suatu topik di mana, kalau kita menentukan kapan kita memilih untuk mengganti arah dalam membentuk habit yang lain, itu kan ketika kita gagal dan kita faktornya akhir-akhir karena nggak ingin-ingin banget. Tapi ada nggak sih kayak time frame yang bisa kita ikutin? Kayak kalau misalkan udah sebulan kita gagal membentuk, tapi udah tiap hari kita usahain, kita harus ganti habit itu gimana sih? Supaya habitnya gitu bisa sukses kebentuk gitu, Pak. Oke, jadi kalau misalnya habit untuk sukses kebentuk, itu banyak sekali ya pandangan-pandangan yang beredar. Yang tentunya perlu kita ikuti kalau menurut gue yang berlantaskan penelitian ilmiah beneran ya. Jadi ada namanya Max Lomalds, dia seorang ahli bedah plastik, itu udah lama banget, tahun 1950-an, dia yang pertama kali menyatakan aturan 21 hari. Lu pernah dengar nggak sih? Kalau kita bentuk habit 21 hari berturut-turut atau 30 hari berturut-turut, itu kita akan menjadi kebiasaan. Pernah dengar nggak? Enggak, gue pernah dengernya yang kalau lu mau menguasai sesuatu, lu butuh 10.000 jam untuk berlatih. Itu yang pernah gue dengar. Oke, itu beda lagi tapi. Itu ada juga. Nah, sebenarnya ini sudah populer sekali ya. Jadi orang bilang kalau lu mau membentuk kebiasaan, lu harus mengulangi suatu behavior itu 21 hari, ada juga yang bilang 30 hari. Nah, pertanyaannya ini benar nggak sih? Nah, jadi sebenarnya di penelitian ini itu si dokter Maltz tadi, itu dia melakukan suatu operation gitu ya, suatu operasi, misalnya mau operasi hidung, atau mau operasi muka gitu ya, nanti dia melihat si pasiennya ini rata-rata butuh minimal 21 hari untuk bisa terbiasa dengan kondisi tubuh barunya. gitu, jadi awalnya dari sana sebenarnya. Nah, kemudian dari situ, dia mencoba percobaan lain lagi, misalnya ada kaki yang diamputasi, segala macam ya, kerjaan dokter pedahlah. Orang itu terbiasa dengan kondisi barunya, minimal 21 hari. Nah, dia publish itu jurnal, segala macam. Dan itu populer banget pada waktu itu, dan mempengaruhi industri self-help atau self-improvement. Nah, jadi dari situ disimpulkan gitu ya, bahwa butuh minimal 21 hari untuk kita terbiasa dengan kondisi baru. Nah, terus main game of telephone tuh, jadi, tau ya, kalau pernah tau nggak, kayak whisper challenge dari satu orang, ngomong ke orang selanjutnya, nanti orang selanjutnya ngomong lagi ke orang berikutnya, terus nanti pesannya di paling akhir jadi beda. Pernah dengar? Oh ya, sering-sering. Jadi, yang pertama gitu ya, tadi apa case-nya? Butuh minimal 21 hari untuk terbiasa dengan kondisi baru. Oke? Nah, itu hasil penelitian dia. Kemudian menjadi, butuh minimal 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Beda kan? Terus menjadi, 21 hari adalah waktu yang dibutuhkan untuk membentuk habit. Nah, bahkan kata minimalnya aja udah hilang. Dan sekarang orang banyak meng-campaignkan 21 days challenge. Ada juga yang 30 days challenge. Berdasarkan hal ini. Kenapa? Karena angkanya itu cukup singkat untuk inspiring, untuk buat kita semangat, dan cukup lama juga untuk membuat angkanya ini bisa dipercaya gitu ya. Mungkin kalau dibilang 7 hari orang gak terlalu percaya gitu ya. Tapi 21 hari, 30 hari. Ya, make sense gitu memang. Sehingga orang banyak menjadikan ini sebagai plan dasar. Tiba, lu pernah dengar gak ada 21 days challenge atau 30 days challenge untuk melakukan sesuatu? 30 days gue tahu ada. Waktu itu pasusnya habit menabung kalau gak salah. Habit menabung berarti selama 30 hari turut-turut. 30 hari. Oke. Nah, pokoknya sebenarnya kalau kita melakukan sesuatu hal berturut-turut selama beberapa hari, mau itu 5 hari, 10 hari, 15 hari, 20 hari, itu kita pasti meningkatkan yang namanya automaticity point. jadi level otomatisnya kita makin meningkat ya. Kita makin otomatis untuk melakukan sesuatu. Nah, tapi ada level otomatis tertentu sampai dia bisa membentuk habit. Gitu ya. Nah, populer lah sih 21 days challenge ini. 21 days challenge gitu ya. Butuh 21 hari untuk membentuk habit. Tapi ternyata ini gue bisa bilang suatu mitos. Gitu ya. Gak bener-bener pick up by science beneran. Dan tadi karena ada game of telephone yang bermain gitu ya. karena sepopuler itu. Ya, kita semua tahu ya kalau misalnya banyak orang mengatakan A, gak butuh waktu lama untuk orang menganggap A itu benar. Ya kan? Nah, artinya kebenaran subjektif karena banyak orang percaya pada suatu hal, ya, menjadi suatu hal itu seakan-akan benar walaupun belum tentu. Nah, karena tadi itu make sense, itu populer, banyak orang menggunakan ini. dan ini populer juga di konten-konten self-development gue juga sering lihat gitu ya. Wah, bentuk kebiasaan lo selama 21 hari, bentuk kebiasaan selama 30 hari gitu ya. Tapi kalau lo benar-benar belajar tentang habit, itu salah. Nah, terus apa bang yang benar gitu ya? Dari 21 hari tadi, 20 hari tadi, ada juga yang sekarang populer aturan 21-90. Apa itu aturan 21-90? Butuh 21 hari untuk membentuk habit dan 90 hari untuk menjadikannya suatu lifestyle atau gaya hidup. Nah, tapi itu ya aturan-aturan supaya gampang diingat aja gitu. Pertanyaannya, apakah salah kalau kita mau pakai londresentuh? Tidak salah kalau kita mau aplikasikan sekali-kali hari. Boleh kan kita, yaudah, gue punya 21-day challenge gitu ya. Itu memotivasi, bagus gitu. Dan lo juga boleh memulai. Coba misalnya sekarang lo mau bentuk habit apa misalnya. Samain aja misalnya menabung gitu. Oke, misalnya menabung. Yaudah, lo bisa bikin habit itu 21 hari berturut-turut. Boleh aja, nggak ada masalah gitu ya. Misalnya 30 hari berturut-turut atau ya anything gitu ya untuk membuat kita motivasi untuk memulai dulu. Dan itu semakin lama semakin membentuk habit. Tapi belum bisa sehati membentuk habit sampai kita bener-bener se-otomatis itu. Nah, kalau gue sebenarnya acu lawan yang sering gue gunakan adalah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan gitu ya untuk bisa membentuk bener-bener jadi kebiasaan. Nah, kenapa? ini berlantaskan oleh penelitian yang paling populer juga sekarang. Philip Palali, dia adalah peneliti psikolog klinis ya, peneliti psikolog sehatan dari University College London. Nah, dia membuat suatu penelitian tentang pembentukan habit dan ternyata hasilnya butuh rata-rata 66 hari dalam bentuk habit. Nah, ini yang populer juga nih. Dan sekarang banyak orang bilang aturan 66 hari gitu ya. Ada juga orang bilang minimal 66 hari. Oke. Tapi banyak orang yang cuma ngelit kan sekedar aja ya. Maksudnya, oke, 66 hari. Nggak bener-bener lihat jurnalnya, artikelnya gitu ya. Karena gue mendalami tentang habit, ya gue baca. Nah, ternyata 66 hari itu hanya average, bro. hanya rata-rata. Ternyata intervalnya, rentangnya untuk memutus suatu habit itu butuh 18 hari sampai 254 hari. Lebar ya. Standard deviation ya. Nah, itu kalau di selesai standard deviation. Ragenya kan panjang. Betul. Ya kan? Ragenya panjang. Tapi memang di situ habitnya macam-macam. Ada beberapa orang yang milih habitnya minum sebotol air setelah makan siang. Ada juga yang memilih habitnya lari 15 menit sebelum makan malam mungkin. Jadi, yang pertama lebih mudah, yang kedua lebih sulit. Jadi, setiap habit itu butuh waktu yang berbeda-beda untuk menjadikannya kebiasaan. Makanya rentangnya selebar itu tadi. Jadi, lo nggak bisa menyamaratakan habit ini butuh 30 hari atau habitnya butuh 66 hari. Nggak bisa. Karena 66 hari itu hanya rata-rata. Oke? Nah, terus gimana caranya? Yaudah, kalau gue biasa membantu orang, ngecoaching orang dalam habit, oke, kita ambil 2 bulan atau 3 bulan, udah. Ya, itu dekat angka-angka rata-rata, tapi artinya gini, setelah 2 bulan, ya, lo sendiri yang tahu itu udah jadi kebiasaan atau belum. Lo udah seotong-otongan di situ atau belum. Kalau belum, ya, tambah lagi sampai 3 bulan. Jangan sampai lepas, terus sampai 4 bulan. Kalau udah lo rasa seotong-otongan di situ, yaudah, lo boleh lepas habit tracker dan itu lo udah jadi kebiasaan di hidup lo. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baru ini nih, baru mulai paham nih. 66-21 tuh asalnya berarti dari riset, tapi sebenarnya bukan suatu angka yang harusnya kita ambil secara patokan gitu ya. Betul. maka yang menurut gue paling insightful adalah selain 66 sebagai angka rata-rata gitu ya, ternyata ada yang rentangnya lebar sekali, 18 sampai 254 men gitu ya. 18 itu berarti 3 minggu ya, nggak nyampe 254 itu berarti 8 bulan gitu. Jadi ada habit yang butuh selama itu. Oke, jadi gue udah mulai nangkep nih tadi dari 21 dan 66-nya. Nah, pertanyaannya nih hari ini bisa jadi sebuah time frame patokan kita nggak sih? Kayak misalkan udah lebih dari 256 hari tadi yang dikatakan terus habit kita nggak kebentuk-bentuk apakah lebih efisien untuk kita ganti ke habit lain atau mungkin kayak gimana kita menyikapi waktu ini ini jadi sebuah patokan atau kayak ya kalau emang selama 4 bulan kita belum kebentuk habitnya terusin aja sampai setahun itu kalau kita beneran pingin. Gimana, Bang? Jawabannya adalah ini jangan menjadi patokan kita untuk terus melanjutkan atau berhenti. Karena ya memang se-variatif itu ada habit yang cepat sekali atau ada yang lambat sekali. Bahkan ada juga teknik-teknik khusus lu bisa bentuk habit dalam satu hari langsung jadi. Tapi gue nggak bahas itu di hari ini. Ya, Nanti Mas. Menarik sih ini. Nah, nanti mungkin kita bisa bikin episode-episode selanjutnya bahas tentang ini. Nah, tapi yang bikin kita melakukan habit itu terus gitu ya mengusahakan untuk membentuk kebiasaan itu terus atau enggak adalah ya kitanya sendiri kita mau atau enggak. Kalau kita masih mau membentuk habitnya ya gas terus gitu ya. Kalau kita udah nggak mau lagi yaudah bubar aja jadi kembali lagi ke tujuan kita. Oke, itu dari segi time frame. Dari segi faktor nih nggak pingin dibahas nih bang. Faktor yang tadi mempengaruhi kayak perbedaan antara minum sehari sama lari 12 menit misalkan itu kan udah ada faktor yang membedakan kan. Itu kamu kita bahas. Oke, kalau faktor yang membedakan gue sebenarnya membagi menjadi tiga ya. Menjadi terhadap diri kita kemudian habitnya kemudian lingkungan kita. Nah, nanti dari tiga itu ada 12 faktor sebenarnya yang membuat habit itu mudah atau susah. Dan akhirnya itu mempengaruhi apakah habit itu cepat membentuknya atau lama membentuknya. Tapi tentunya itu panjang so kayaknya itu enaknya kita bahas di episode selanjutnya kali ya. Oke, oke. Sudah jujus. Itu juga satu faktor yang cukup penting sih. Jadi, buat sobat pembelajar tadi yang seperti pertanyaan pertama kita butuh berapa hadis untuk membentuk habit angkanya dari Bang Umar udah kita bisa pakai untuk sebagai motivasi. 21 hari, 66 hari, 18 hari, 256 hari, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ya, itu just number dan kalau emang lu beneran pingin kejar, kejar terus. Yang penting niat lu dan kalau lu bener-bener pingin banget tuh kalau emang butuh lebih dari angka yang tadi udah kita sebutkan itu tetap dikejar terus aja karena tetap masih ada harapan yang bangga untuk bisa punya habit itu. Betul sekali. Pastinya bisa asal kita mau mencoba. Mantap, mantap. Thank you yang udah dengerin kalau lu masih penasaran tentang habit ini follow di IE kita di Pembelajar Produktif ataupun juga bisa maju ke e-booknya Bang Umar. Bang Umar udah bikin e-book lengkap tentang habit. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Apa linknya Bang kalau boleh disebut? Bit.ly slash bit.ly slash e-book Bang Umar bit.ly slash e-book Bang Umar Oke, nanti gue taruh linknya di caption bisa langsung lu copy pas linknya karena gak bisa diklik langsung dari Spotify tau gue and then lu bisa baca dan lu terapin apa yang udah habit lu langsung kasih feedbacknya lewat IG story biar Bang Umar tahu apa yang bisa beliau bantu dan beliau lengkapin untuk e-book berikutnya Betul Bang Umar? Betul sekali. Betul. Oke, thank you. Thank you udah dengerin. Salam pembelajar. Salam pembelajar.